Kepadatan arus kendaraan di Jalan Tol Lampung diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan saat libur panjang cuti bersama maulid Nabi Muhammad SAW. Terkait persiapan arus lalu lintas di Jalan Tol, French Manager PT. Hutama Karya Ruas Tol Bakauni Terbanggi Besar Hanung Hanindito mengatakan jumlah kendaraan akan diprediksi mengalami peningkatan 2 kali lipat dibanding kondisi normal. Dijelaskannya angka tersebut merujuk kepada peningkatan arus kendaraan pada libur nasional sebelumnya. Puncaknya diprediksi akan terjadi pada 29 dan 30 Oktober untuk yang datang dari arah Bakauni. Sementara 1 November diperkirakan menjadi puncak untuk kepadatan kendaraan yang akan menuju Bakauni. Untuk antisipasi kepadatan kendaraan, ia mengatakan pihaknya akan mengoperasionalkan gardu tambahan di gerbang tol Bakauni Selatan dan gerbang tol Kota Baru. Untuk mengurangi kepadatan yang mungkin akan terjadi, ia juga meminta agar pengguna jalan tol memastikan ketercukupan saldo etol. Untuk kenyamanan pengguna jalan tol, pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, kemudian mengoperasikan sejumlah res area. Semua res area yang beroperasi tersebut sudah memperhitungkan faktor kelelahan pengendara dengan jarak yang kurang dari 50 km antar res area. Untuk itu, Hutama Karya mengharapkan kesadaran pengendara untuk dapat memanfaatkan area istirahat sebelum melanjutkan perjalanannya ke tujuan. Dari kami untuk libur panjang tanggal 29 sampai 31 Oktober besok, kami tetap menyiapkan seperti yang sudah kami alami di libur-libur sebelumnya. Tanya memang yang agak berbeda adalah di sini kita menambahkan ada satu protokol COVID-19 yang kita sudah terapkan juga di luas bakal yang lebih besar ini. Seperti itu. Protokol kesehatannya seperti apa? Protokol kesehatannya satu yang jelaskan penggunaan APD, masker, jadi petugas-petugas kami menggunakan masker, kemudian physical distancing di res area juga sudah kami letakkan pemisahan jarak antar manusia di toilet, di musola, juga di tenan-tenan res area yang sudah aktif. Untuk antisipasi titik macet nih Pak, mungkin bakal Honi dan kota baru ini Pak? Siap. Pemetaannya adalah titik macet yang diperkirakan itu ada dua kalau di luas kami, satu di KM 00, di pertemuan dengan Pelabuhan Bakal Honi dan di sini, di gerbang kota baru gitu. Nah untuk antisipasinya adalah di gerbang-gerbang itu yang seperti dilihat, kita sudah menambahkan kapasitas gardu. Ada dua gardu masuk di setiap gerbang. Kemudian untuk yang di nanti antisipasi harus balik, kami sedang berkoordinasi dengan teman-teman di ASDP untuk peminjaman lokasi res area KM 20 jalur B yang menuju ke Pelabuhan untuk menghindari adanya penumpukan kendaraan. Prediksi puncaknya? Pemikatan berapa? Prediksinya kami memperkirakan itu nanti di tanggal 29, karena tanggal 30-nya hari timat ya kalau nggak salah ya, itu mungkin orang-orang sudah ada yang melakukan perjalanan menuju Sumatera. Untuk yang perjalanan balik ke Pelu Jawa-nya, kami berkirakan itu di tanggal 1, karena tanggal 2-nya sudah hari Senin ya, semua orang sudah masuk ke dia lagi. Nah untuk prediksi kenaikan lalunya, sebetulnya yang kami berbandingkan adalah dengan waktu masa Idul Hatka kemarin. Itu hampir mendekati 100% kapasitas jalan tol kami. Selain itu, hutama karya selaku pengelola jalan tol Lampung membatasi kendaraan besar yang masuk menjelang libur panjang. Menurut Hanung, kendaraan besar yang dibatasi adalah kendaraan yang overload over dimension atau odol. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusakan di jalan tol, karena kendaraan odol adalah salah satu penyebab kerusakan jalan tol ruas bakauni terbanggi besar. Sejauh ini, petugas utama karya sudah melakukan pengawasan dari gerbang tol di bakauni selatan, yakni kendaraan besar yang baru keluar dari pelabuhan bakauni. Diketahui dalam peringatan maulid nabi, pemerintah menetapkan cuti bersama pada 28 Oktober dan 30 Oktober, sehingga pegawai mendapat libur selama 5 hari hingga 1 November. Dari Bandar Lampung, Tampan Fernando, Upas TV melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.